Tai lalat menjadi tanda lahir yang dimiliki oleh setiap orang. Ternyata, posisi tai lalat di bagian tubuh manusia bisa menjelaskan banyak hal tentang keperibadian. Memiliki tai lalat di beberapa bagian tubuh juga bisa mengungkap soal kesuksesan setelah menikah. Nah, berikut ulasannya seperti melansir dari Boltzki. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Yang pertama, tai lalat di sisi hidung. Wanita pemilik tai lalat di bagian tubuh ini, mereka akan menikmati kehidupan mewah dan akan memenuhi semua impiannya setelah menikah. Sebelum menikah, mereka harus bekerja sangat keras untuk menyelesaikan berbagai hal. Yang kedua, pipi kanan. Jika wanita memiliki tai lalat di pipi kanannya, maka itu menunjukkan bahwa dia akan mengalami perubahan tak terduga dan keberuntungan setelah menikah. Wanita yang memiliki krisis keuangan disarankan untuk tetap tenang, karena keberuntungan mereka akan bersinar setelah pernikahan mereka. Yang ketiga, tengah alis. Jika wanita memiliki tai lalat tepat di tengah kedua alisnya, atau jika berada di ruang antara mata, maka ada kemungkinan mereka menjadi lebih sukses setelah mereka menikah. Yang keempat, telapak tangan dekat garis pernikahan. Jika wanita memiliki tai lalat merah dekat garis perkawinan, maka ia akan memiliki hubungan yang sukses dan bermanfaat dengan pasangan. Tapi jika tai lalatnya berwarna hitam, maka kebalikannya. Yang kelima, telapak kaki. Individu yang memiliki tai lalat di telapak kaki berarti tipe orang yang suka berpergian. Kamu juga akan merasakan kehidupan yang sehat dan makmur setelah pernikahan. Nah, tuliskan di kolom komentar ya kalian punya tai lalat di bagian mana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!